Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hena Lutik Oke teman-teman Kita akan melanjutkan lagi praktek baca kitab Fadu 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 Fasal tentang tata cara menyama Yang di video sebelumnya Masih belum selesai dan akan kita lanjutkan Di video ini Jadi langsung saja kita mulai ya Sampai jumpa Fadu 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 Yus ledak Ini terjemah ini Kalau diterjemah Perlafatnya itu agak membingungkan Jadi coba ya kita coba Fadu Fadu Yus ledak Maka tidak dikecualikan Hena Idid Pada saat ini Maksudnya pada saat Yang namanya banggai itu Disebut sebagai Binatang yang nyawanya Hilang tanpa perantara penyembelian secara syariat apa yang tidak dikecualikan janinul mudagati adalah janin dari hewan yang disembelih hidahul reja tatkala keluar apa janin itu minbok ni umihi dari perut induknya maitan dalam keadaan meninggal dunia itu ya karena si janin tadi itu meninggal karena tersebelih itu sebenarnya itu kita kati umihi karena induknya itu telah disembelih jadi kalau kita terjemah berapatnya membingungkan tapi kalau kita terjemah yang tidak berapat itu gini jadi yang bukan termasuk bangkai yang mana definisi bangkai itu sudah kita bahas sebelumnya yang di video sebelumnya jadi yang bukan termasuk bangkai adalah janinul mudagati janinnya hewan yang disembelih tatkala janin tersebut itu keluar dari perut induknya dalam keadaan meninggal dunia misalkan ketika kita menyembeli kambing tiba-tiba di dalamnya itu ada janin nah ketika janin itu kita keluarkan posisinya meninggal dunia maka status janin tersebut itu sama kayak status induknya yakni meninggal dalam keadaan disembelih seperti itu ya jadi itu keterangan secara singkatnya saja untuk keterangan detaunya silahkan kalian bisa cek di kitab hasiah al-bajuri ya tuh kemudian begitu juga ada contoh lain yang termasuk pengecualian-pengecualian yang mana sudah disebutkan dalam kitab-kitab lain yang penjelasannya lebih gambelan ya jadi disini saya tidak mau menjelaskan secara pegen karena kalian mungkin bisa belajar itu kepada guru-guru kalian disini kita membahas masalah naklu serta sarahnya saja ya jadi langsung saja kita mulai ke analisis Fala Yustasna disini paknya adalah pak taprek dari yang kemarin yang kemudian untuk la disini adalah huruf nafi gampangannya artinya itu tidak kemudian Yustasna adalah disini dibaca rapak ya tanda rapaknya itu dikira-kirakan karena dia ini berupa B.L.Mudore Yan Muktal Akhir atau huruf akhirnya itu berupa huruf ilat huruf ilat itu ada tiga ada alif waw kemudian yah dan disini itu akhirannya itu berupa alif maka otomatis tanda rapaknya itu dikira-kirakan nah kemudian Hei Na'idin ini adalah dorok hmm kalau saya pribadi menjadikannya sebagai dorok zaman ya bukan dorok makan kenapa dorok zaman karena ini mengajunya itu kepada definisi yang sebelumnya yang Hei Na'idin Hei Na'idin Hei Na'id Urihda Biha Azza'iladul Hayati Biwairi Da'gatin Syariyatin Jadi Tatkala Tatkala Eh Hei Na'id Tatkala yang disebut bangga itu merupakan hewan yang nyawanya hilang tanpa proses penyebelian yang sesuai syariat jadi selama definisinya seperti itu maka maka itu lanjutannya itu yang janinu mendakati idah wajah mimparti ummihi maitan itu layu stasna gitu ini bukan dorok makan kalau menurut saya pribadi loh ya silahkan kalau kalian punya keterangan lain yang sudah kalian konsultasikan dengan guru kalian tulis di kolom komentar kita diskusi sama-sama ya jadi Hei Na'id itu ya adalah dorok zaman kalau menurut saya Hei Na dan disini dorok zaman berupa idopah Hei Na sebagai mudoknya Idin sebagai mudok dan disini Idin kan akhirannya tanwin ya dan ini merupakan tanwin iwat tanwin iwat itu apa sih tanwin yang menggantikan gambarnya seperti itu dan disini tanwin iwat dia itu menggantikan jumlah ya kayak tadi Hei Na'id Ay Hei Na'id Ureda Biha Az-Zahilalul Hayati Biru Yiridagatin Syakyatin jadi tanwin iwat itu ada tiga yang pertama tanwin iwat yang menggantikan jumlah jadi contohnya kayak ini kemudian yang kedua adalah tanwin iwat yang menggantikan isim jalannya seperti kun lun ko imun semuanya adalah orang yang berdiri kurun ay kun lu insanin semua manusia adalah berdiri itu mergantikan isim kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah tanwin iwat menggantikan muruh jalannya itu biasa kita dapati pada jamat taksir yang segutnya segut mentah jumuh contohnya seperti goasi goasin itu asalnya kan goasiyu tapi ditulis goasin contoh lainnya seperti jawarin itu asalnya itu jawaryu tapi ditulis jawarin disitu tanwinnya menggantikan kurang lebih seperti itu sekarang lanjut janinul muda gati adalah naibu fa'il dari yustasna disini dibaca rapat tata rapatnya adalah domah pada kalimat pertama yakni janinul karena disini ia berupa idopah atau takrim idopi janinul sebagai mudahnya al muda gati sebagai mudah ilahnya kemudian idaho roja nah idaho disini adalah idaho roja ya idaho roja idaho roja itu ciri-cirinya gimana sih gampangnya idaho roja itu ciri-cirinya ada keterangan blok 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 kemudian idaho blok 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 dan setelahnya itu tidak ada jawabnya kalau misalkan contoh di Al-Quran idaho idaho fasab B disitu fasab B Menjadi jawab dari ida ja'ah Yang awalnya tadi Nah disini ida yang ada disini Itu tidak ada jawabnya setelah ida Maka disini ida nya itu dinamakan ida darfiah Contoh ida darfiah yang lain itu bisa kita temukan Dalam fasal yang ini Yang fasal itu ujubi sholati Disitu ada keterangan Walaya jibu anehi kodoh uha ida aslama Walaya jibu dan tidak wajib anehi kepada orang kafir Kodoh uha maksanakan kodoh sholat ida aslama Tatkala dia masuk islam Titik ya Jadi ida disitu menjadi ida darfiah Sama kayak ini Kemudian horoja adalah Be'el Madi ya Be'el Madi ya hukumnya Mabini Dan disini Be'el Madi Dia sohihul akhir ya Huruf akhirnya berubah huruf yang soheh Bukan huruf ilat Kemudian untuk fa'el dari horoja Itu adalah demir mestatir Takdirannya huwa Dan huwa ini kembali ke Lapat janin Janinul mudakati itu Kemudian min babni umihi Adalah jermajur Huruf jernya adalah min Babni umihi sebagai majrurnya Yang mana majrurnya ini berupa Takdir idohi Babni sebagai mudoknya Umi mudok ilah yang pertama Hi mudok ilah yang kedua Kemudian maitan Maitan ya Maitan disini adalah Hal dari Dari janin Ya Dan disini maitan Ini sebenarnya bisa kalian baca Maitan menjadi mesdak Atau mayitan menjadi isemwael Ya secara singkotnya ya Jadi terserahlah kalian bacanya gimana Dan Mesdak kan bisa menjadi hal Sebagaimana Bayan alpnya itu Bama sedarun Munakaron Halan yakok Bikas rotin Kabur tantan Zidun tolak Ya Gitu Jadi itu ya jelas ya Maitan menjadi hal Dibaca nasab Tanda nasabnya adalah Bat-ha Ya karena maitan disini berupa Isimufrat Kemudian Li anna dakat tahu Lamnya merupakan Yang pertama ya Lamnya merupakan Lam huruf yer Kemudian untuk ana Adalah huruf takid Ya Yang mana itu saudaranya Inna Otomatis memiliki amal Sebagaimana Inna Tan sipul isma Watar paul hopar Kemudian dakat tahu Adalah Isimnya anak Dibaca nasab Tanda nasabnya adalah Bat-ha Pada kalimat pertama Yakni dakata Ya Dan disini dakat tahu Itu berupa Takif idopi Dakata sebagai mudoknya Hu Sebagai mudok iloknya Disitu dakata Dakata disitu Berukan Nganu ya Bukan jama Jama Ma'anasalin Bukan Tapi ini isimufrat Ya Kemudian Bidakati ummihi Adalah Hobarnya inna Ya Hobarnya inna Itu dibaca rapat Ya Nah Berhubung disini Hobarnya inna itu Berupa jermat jelur Maka Tanda rapatnya Dikira-kirakan Ya Karena ia Disini hobar berupa Sibih jemlah Bidakati ummihi Bidakati ummihi Satu paket itu Menjadi Hobarnya ana Ya Dan ini Bimahali rokin Karena Bidakati ummihi Berposisi sebagai Hobarnya Ana Ya Disini Bih sebagai Horogernya Dikati ummihi Sebagai Majeromnya Yang berupa Takyapidapi Dikati sebagai Mudok Umi Mudokulah pertama Di mudokulah yang kedua Kemudian Wakada Wawnya disitu Adalah Waw istikna Boleh Waw istikna Juga boleh Terserah Kalian mobil Yang mana Kemudian Kada Adalah Hobar Mokodam Yang berupa Sibet jumlah Yakni Jir Majeror K Sebagai Huruf Jirnya Da Sebagai Majerurnya Majerurnya Disini Berupa Isim Isarah Bunda Wakada Kalau Makna Jawanya Itu Wakada Lan Iku Koyok Mengkono Mengkono Janin Ya Koyok Mengkono Janin Dan Kembali Kepada Mufrat Mondakar Jadi Cocok Kemudian Gairul Adalah Mubtada Muachor Dibaca Rafa Tata Rafa Nya Doma Pada Kalian Pertama Yani Gairul Disini Berupa Taka Pidawi Gairul Sebagai Mudoknya Hul Sebagai Mudok Hilah Hul Disitu Karena Mudok Hilah Dibaca Jer Tanda Jernya Dikirah Kirakan Karena Ia Berupa Isim Domer Isim Domer Itu Tanda Jernya Dikirah Kirakan Kemudian Min Al Mustas Nayati Adalah Jermajor Lagi Berupanya Min Al Mustas Nayati Itu Adalah Major Ya Dan Disini Major Itu Berupa Berupa Jama Mu'an Salim Ya Jama Nasalim Itu Tanda Jernya Menggunakan Kasrok Gimana Itu Wama Bita Wa Alivin Ko Jum Ya Yuk Saru Pil Jari Wafi Nasb Maha Jadi Dalam Tingkah Atau Dalam Kada Ajar Maupun Nasab Itu Tanda Nasab Atau Jernya Itu Menggunakan Kasrok Contohnya Yang Tanda Jari Itu Seperti Ini Contoh Yang Nasab Ini Biasanya Banyak Yang Ketipu Asam Awati Disitu Dibaca Nasab Tanda Nasab Kasro Lanjut Kemudian Al-Madkurati Adalah Sifat Atau Na'at Dari Al-Mustas Nayat Disitu Cocok Semua Al-Mustas Nayat Itu Makribat Al-Madkurati Juga Makribat Al-Mustas Nayati Disitu Mu'anas Al-Madkurati Disitu Juga Mu'anas Al-Mustas Nayati Disitu Jamak Al-Madkurati Nah Ini Ketika Yang Disifati Itu Berapa Jamak Maka Sifat Boleh Berupa Mubrat Tapi Ditambah Tak Kayak Ini Jadi Tidak Harus Ditulis Al-Madkurat Itu Enggak Ya Al-Madkurah Cukup Itu Kemudian Disini Al-Mustas Nayat Itu Dibaca Jair Al-Madkurati Juga Dibaca Jair Jadi Cocok Ya Menjadi Sifat Atau Na'at Kemudian Al-Mapsutati Lagi-lagi Jair Majrur Al-Mapsutati Adalah Majrurnya Dan Disini Tandetiknya Kasroh Karena Al-Mapsutati Itu Berupa Jama' Mu'anasalim Ya Dan Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Masih Kurang Sedikit Dan Insya Allah Akan kita Lanjut Di video Selanjutnya Jadi Tetap Terus Pandengin Channel Hayin Al-Fiddle Oke Sampai cepat Di video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!